Saya mohon kalau kegiatan seperti ini perlu akan waktu sedikit, tidak lama juga sebenarnya Supaya nanti tahu apa yang kita sinergikan Yang saya hormati para burus, taris, bendahara, dan perbimbangan Dan seluruh burus-burus Pak Merah Indonesia, Pak Merah dan Kak Luas Yang saya hormati para relawan dan juga adik-adik Dan luar biasa tadi tujuh orang menyampaikan ikran Dan kepada kita semua, pertama-tama cinta saya Mengingat kita sekalian mempersembahkan puja dan beri syukur Tadiat Allah SWT, Tuhan yang mahasiswa Karena kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan Dan saya tahu walaupun hari ini hari minggu Harusnya hari keluarga, hari istirahat Kita beraktivitas cukup bulu Dan saya Bapak Ibu sambung menyambung Sebelum kemarin kunjungan kerja spesifik Kondisi 1 ke Kalimantan Tengah, tanggal 19 Saya sudah berlindung di Indonesia Sehingga sampai ke Dapil saya, ke Kalteng, langsung sakit Langsung kena kuru berat Jadi memang menjadi anggota DPR RI itu tantangan yang paling besar Menurut saya butuh fisik yang bagus Dan juga untuk kemampuan berada tas yang sangat cepat Bapak Ibu yang saya hormati Maksudnya masyarakat kerja Kabupaten Kapuas Untuk Kalimantan Indonesia ini benar-benar bermanfaat Supaya apa? Supaya kegiatan Pala Merah Indonesia Kabupaten Kapuas Secara khusus di tahun 2020 Bisa lebih mengena dan terarah Untuk bagaimana harapan saya menjadi catatan Bagi kita semua Karena 2019 saya mohon maaf secara pribadi kepada Bapak Ibu Memang saya tidak turun secara aktif Kecuali kegiatan-kegiatan yang besar Dan kenaan itu memang cukup padat Bapak Ibu tahu 19 April kita pilek dan pilpres Kemudian lanjut-lanjut dan seterusnya Setelah saya dilantik lebih parah lagi Mudah-mudahan 2020 Karena kami DPR RI itu Bapak Ibu perlu saya jelaskan Dalam satu tahun Kami masih punya waktu lima kali Mengunjungi Dapil Nah di saat lima kali saya mengunjungi Dapil Saya juga ingin Semua kegiatan yang berkenan dengan saya Ya sudah tentu kalau PKK Kemudian juga termasuk Pala Merah Indonesia Bisa saya manfaatkan dengan baik Nah program ke depan Saya harapkan di Pala Merah Indonesia Supaya kita melakukan Satu kerjasama Karena disini ada kepada binas pendidikan Untuk siswa-siswa terutama SMP dan SMA Ya utamanya lagi SMA lah ya Untuk Pala Merah Remaja di setiap sekolah Itu diaktifkan Kenapa? Bukan berbicara tentang kepentingan Pala Merah Tetapi Pala Merah Remaja Bapak Ibu saya ceritakan pengalaman pribadi saya Saya kalau di menceritakan historis perjalanan saya Mungkin hasil akhir sementara sampai saat ini Saya bisa menjadi anggota DPR RI Jadi salah satunya anak-anakku saya waktu SMP saya ikut PNR Saya ikut PKS PKS Polisi Keamanan Saya ikut OSIS Jadi dari kecil Tentang kecerdasan emosional Ternyata kecerdasan akademik memang harus ada sebagai dasar Untuk bagaimana orang menjadi sukses Tetapi kecerdasan emosional melengkap dan memuluskan segala sesuatu Berarti ekstrakulikuler bagi siswa SMP, SMA terutama Itu akan memampukan siswa beradaptasi Akan memampukan siswa Untuk memopak kapasitas Akan memampukan siswa Pada saatnya dia siap menjadi leader Menjadi seorang pemimpin Bapak Ibu yang hadir Ini harapan saya untuk para Program Palang Merah Indonesia selanjutnya di tahun 2020 Mengaktifkan semua PNR-PNR Caranya bekerjasama dan para guru Melalui pandangan pendidikan Tetapi tidak hanya membentuk Tidak hanya menghayo-hayo Nah karena kita ada di sini Ya dengan kapasitas dan keahlian kita Berarti kita memang harus secara penting juga Kalau diminta ke SMA-SMA Untuk memberikan satu tahun pengetahuan Yang berkaitan dengan secara teknis Menjadi seorang relevan dan seterusnya Kedua adalah Saya ingin kita kalau Bina Indonesia Bekerjasama dengan para jamat SMA-SMA dan kapas Walaupun mungkin tidak bisa kita harapkan secara maksimal Tetapi alamkah baiknya Ketika kita membangun komunikasi paling tidak di awal Tahun ini mereka sudah bisa Meimplikasikan dalam program bersama dengan para kepala desa Mungkin banyak sekali Contoh kayak saya di PKK Ada-tada PKK Ada-tada Jumatik dan seterusnya Nah Palang Merah ini Saya pikir perlu juga Bapak Ibu Kalau Ini bisa-bisa Dengan konteks kita secara konteks tua Ketika di suatu desa Terjadi seperti kemarin Racunan masalah Kalau tidak ada Masyarakat biasa yang punya keahlian politik Tidak mungkin di satu desa itu Semuanya menjadi tenaga kesehatan Bupak-bupak hati aja susah Setengah mati Menghonor kontrakan Misalnya kayak guru Perawat Bidat Maksud saya di luar konteks itu Ibarat jalan Ada lubang Palang merah lah yang Menutup lubang itu Jadi kita hanya melengkapi yang Ketidak Cukupan sumber daya manusia Misalnya terjadi bencana Paling tidak kita bisa membantu Pertolongan pertama Kepada Masyarakat Ternyata tiba itu Dari catatan Ya tidak setiap waktu Kita minta bencana Ada Keracunan misalnya Atau ada bencana alam Pertimbang Dan sebagainya Nah Memang Tetap setiap Setiap apapun yang terjadi Pasti berujuk pada Dinas instansi Saya tidak Kita para merah Tidak akan Overlap Atau Seperti orang yang hebat Mengambil bagian itu Tidak Tapi melengkapi Nah oleh karenanya Program kedua Saya berharap Bahwa Membangun komunikasi Dengan para camat Dan kemudian memang Harus mengunjungi Kecamatan Para pengurus Dengan sesuai Dengan kapasitas Dan keahlian Memberikan pelatihan Pelatihan Dimana sih Pertolongan pertama Pada kejalanan Sama kemarin Pada kegiatan Pokjana Saya jadi narasumber Banyak sekali posyandu Bapak Ibu Di Kabupaten Kampuas Tapi Berbicara Posyandu Jumlahnya banyak Tapi Levelnya Tidak ada yang Meningkat jauh lebih baik Jadi kemarin Saya tantang Saya kasih PR Kecamatan harus paripurna Unggulan 1 milim Saya coba Saya tantang Cambatnya sanggup gak Nah desa Kemudian Yang pertama Bapak Ibu Saya lupa juga Yang di bawah paripurna Pratamai Tidak salah Nah yang desa Harus pratamai Jangan Dasar terus Dasar kurus Ngapain jumlah Kosyandu banyak Tapi Selalu dasar Nah sama dengan kita Maksudnya Saya ingin Palang Merah Indonesia Bisa memberikan Tadi pelatihan Ke Kejabatan Dan seterusnya Ini untuk membantu Juga sumber daya Manusia yang anggur Ya Walaupun Kita tidak Tidak Disini kan kita Non profit Tidak ada juga Harus ada Insentif Nanti saya Bisa Kita coba komunikasikan Melihat Pak Bumati Karena di desa Ada anggaran Dan desa Dan desa Nah kalau guru Mau kan Ada dari situ Misalnya Kalau memang Memungkinkan Bisa aja diminta Tapi mungkin Walaupun tidak banyak Nah Jadi ini Bisa jadi Stimulan Yang positif Bagi Bagi para Relawan Palang Merah Yang ada Di Tidak Kejabatan Dan desa Nah berikutnya Adalah Bahwa Saya berharap Tadi saya mendapat Informasi Bahwa Kabupaten Kapuas Ini terbaik Empat Sekali Bantan Tengah Tetapi Kalau Tetapi Maksud saya Kalau saya Lihat Palang Merah Indonesia Kabupaten Kapuas Ini Walaupun terbaik Empat Gayanya Lebih Selebritis Dari yang Terbaik Pertama Bukan Asal Dari Karena itu Saya berharap Gaya kita Yang Selebritis Lebih Dari yang Utama Dan Pertama Itu Sangat Memungkinkan Kita Untuk bersama-sama Tetap Bersemangat Dengan Muka Kap Tidak Hanya Karena Seremonial Tidak Hanya Harus Karena Menutup Anggaran Dan Tidak Hanya Untuk Mempertanggungjawabkan Ini Tetapi Saya Ingin Ada Ide-ide Yang Baru Sederhana Tapi Mudah Di Eksekusi Jangan Kita Bikin Ide Begini Sampai Akhir Tahun Sudah Pernah Di Eksekusi Itu Namanya Sama Serta Selesai Sederhana Jelas Tapi Kita Eksekusi Sehingga Itu Insyaallah Bermanfaat Dan Berdampak Nah Kemudian Saya Berharap Kita Bisa Melaksankan Di 2020 Jamborek Palamir Indonesia Tiga Kabupaten Klas Pukaan Bunda Seberapapun Dana Yang diberikan Komerita Alhamdulillah Cikguan Sampai Sejauh Ini Cukuplah Lebih Cukup Kita Dapat Mengelaskan Ketiatan Kalau Tos Segitu Juga Tidak Apa-apa Kan Kita Punya Mitra Kepala 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 Binas Kalau Tidak Ada Share Share Sedikit Untuk Kita Melaksanakan Jamborek Kenapa Jamborek Itu Selain Untuk Kegembiraan Kedua Pengalaman Saya Seperti Saya Melaksanakan Jamborek Itu Semangat Yang Menggelorakan Bapak Kalau Orang Jawa Bilang Gini Manusia Itu Mau Apapun Statusnya Kalau Merasa Di Wom Mungkin Diorangkan Di Hargan Dia Akan Luar Biasa Apresiasinya Terhadap Apa Yang Kita Lakukan Saya Mengundang Para Pengurus Alhamdulillah Indonesia Dan Semua Kita Yang Ayo Kita Lakukan Ini Bersama Sehingga Jamborek Ini Menjadi Membentuk Untuk Para Relawan Para Kader Bahkan Simpatisan Mereka Tidak Hanya Lihat Alah Palang Merah Karena Ketuanya Simpati Saya Pajuman Sedih Juga Kalau Dibilang Begitu Karena Seperti Simbol Dan Lambang Ya Saya Tidak Bungkiri Saya Seperti Tau Palang Merah Kalau Bukan Karena Saya Istri Bupati Ata Istri Pak Ben Mungkin Tidak Dibilang Orang Termasuk Sebagai Anggota DPRD Tetapi Terlepas Terlepas Harus Menunjukkan Rasitas Kemudian Kita Layak Sebagai Para Merah Indonesia Pempatan Takwas Yang Membawa Masyarakat Takwas Mengerti Memahami Visi Misi Dan Apa Namanya Program Kerja Yang Benar-benar Dirasakan Kehadirannya Oleh Masyarakat Katwas Nah Jadi Saya Kira Inilah Beberapa Buktiran Pemikiran Saya Secara Pribadi Dalam Kesempatan Yang Baik Ini Mungkin Kawan-kawan Ada Satu Buku Panduan Paling Tidak Pertribulan Untuk Kita Mencapai Program Kerja Katakanlah Januari Februari Maret April Itu Apa Jadi Kita Sudah Punya Kerang Kacuan Jangan Kalah Keren juga Kita Dengan SOPD Kami DPR RI Itu Saya Jujur Bapak Bukan Bukan Karena Sombong Sama Menteri Itu Sudah Kaya Teman Kalau Dulu Lihat Di TV Enggak Senara Menteri Menteri Itu Yang Datang Menyala Apalagi Bapak Ibu Kalau Misalnya Sebagai Menteri PRRD Seperti Yang Bapak Disampaikan Memiliki Kapasitas Kapabilitas Dan Kritik Yang Cukup Keras Untuk Mendatangkan Kebaikan Kita Akan Sangat Dikenal Dan Menteri Pasti Akan Respir Menteri Apapun Nah Jadi Inilah Yang Menurut Saya Juga Patut Untuk Kita Bikirkan Bersama Dan Saya In Memotivasi Anak-anakku Yang Yang Masih muda-Muda Sekali Lagi Aktiflah Belajar Harus Saya Punya Temen Dulu Ceritanya SMP SMA Juara Kelas Terus Sekarang Ternyata Ya Biasa Biasa Ajar Kebanyakan Yang Apa namanya Bisa Mengkas Ya Yang Kebanyakan Bacot Seperti Saya Tapi Bukan Berarti Bukan Berarti Harus Banyak Bicara Tetapi Tidak Berisi Jadi Anak-anakku Namanya Sekolah Oh Begini-begini Saya Selalu Di Luara Kelas Saya Akhid Diosis Semua Kegiatan Saya Lala Berarti Apa Yang Pertama Sekolah Itu Wajib Kedua Mengasah Kemampuan Sosial Kemampuan Berhadap Asih Kemampuan Mempersiapkan Kiri Menjadi Pemimpin Salah Satunya Di Balang Jadi Saya Mengundang Semua Adik-adik Yang masih Sekolah Harus Ikut Aktif Karena Itu Akan Memampukan Kita Pada Saatnya Nanti Seluruh Bapak Ibu Saya Kini Percaya Ketika Menjadi Aktivis Saya Kemarin Kumpul Ibu-ibu PKK Saya Bilang Isis Kepala Dinas Saya Cerita Menang Saya Kalau Ngobrol Enggak Berhenti-berhenti Kata Bapak Kalau Bicara Kayak Popcorn Kalau Gak Distop Gak Berhenti Jadi Saya Katakan Kepada Istri Kepala Dinas Ibu-ibu Saya Bila Waktu Saya Di DPR RI Saya Tidak Percaya Dini Kenapa Tidak Percaya Dini Saya Dari Kampung Kampung Lopak Kuas Sini Dan Gapir Dari Mantang Tengah Disanda Ketemu Orang-orang Hebat Dan Kalau Di DPR RI Bapak Ibu Saya Ceritakan Sedikit Komisi Satu Sampai Sebelas Yang Menjadi Komisi Yang Kaling Strategis Dan Komisi Yang Kaling Disekan Bukan Berarti Yang 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 Itu Komisi Tiga Dan Komisi Satu Komisi Tiga Komisi Satu Itu Biasanya Para Ketinggih Ketinggih Partai Kalau Di Komisi Saya Itu Puan Maharani Masuk Di Komisi Saya Semua Orang Orang Tengah Itu Masuk Di Komisi Satu Komiteraan Saya Kemen Han Kemen Lu Komin Poh Bim Badan Kelenja Rasional Kemudian Pangliman TNI Dan Seterusnya Nah Kalau Komisi Tiga Polisian Kejaksana Nah Situ Cerita Nah Dengan Apa Namanya Keberadaan Yang Seperti Ini Di Komisi Komisi Yang Seperti Ini Walaupun Komisi Ini Tidak Mencaput Semuanya Seperti Yang Saya Sampaikan Untuk Bapak 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 Binas Sosial Tadi Pak Budi Serekaman Saya Tadi Sudah Sampai Itu Pada Bensos Nah Jadi Maksud Saya Hal Seperti Ini Walaupun Saya Tidak Menjanjikannya Tapi Paling Tidak Saya Bisa Di Respon Jadi Maksud Saya Mari Kita Bermimpi Saya Katakan Kepada Ibu Bapak Binas Ibu Nanti Nih Apalagi Terjahat S92 Pinter Pinter Kalau jadi PNR Pinter 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 Nanti Harus Lanjut Aja Pernah Selator Pasti Hampir Hampir Semua Semua Terpinter Orang Orang Yang Memang Dengan Kapasitas Bapak Ibu Makanya Saya Sekarang Ya Walaupun Dengan Kemampuan Yang Sangat Terbatas Saya Akhirnya Sekolah Lagi Saya Disana Jadi Open Mind Merasa Sangat Penang Karena Ada yang Profesor Mantan Kapori Mantan Wakapori Mantan Pangdan Dan seterusnya Nah Ketika Kita Ada di Tengah Itu Baru Kita Sadar Bahwa Kita Pula Makanya Sekarang Saya Mau Sampaikan Bapak Ibu Jangan Sampai Terlambat Seperti Saya Gak Pertika Dari Tampung Tapi Ketika Kita Ketemu Dengan Orang Di Tintar Nasional Orang Tentang Memandang Kita Dan Memperhitungkan Kita Oh Siapa Si Itu Oh Dari Dampil Tarak Oh Ini Maksudnya Ketengahnya Kalau Kadang-kadang Ibu Bupati Eks Yang Bupati Suami Saya Sayang Kota DPRRI Terus Bapak Bapak Sombong Ibu Ya Jadi Bercandanya Memang Bagus Maksud Saya Bukan Untuk Saya Hanya Joke Saya Memotivasi Pada Saatnya Apapun Yang Dibenuti Satu Yang Pasti Dibutuhkan Kedua Memang Kita Harus Haus Dan Lapar Dengan Pengetahuan Seperti Yang Bapak Sampaikan Sekali Lagi Anak Saya Orang Yang Tidak Pernah Capek Itu Membaca Jadi Harus Lagi Membaca Itu Memang Tidak Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Selamat Bermusyawarah Kerja Bagi Palang Merah Indonesia Dan Harapan Saya Dengan Musyawarah Kerja Kabupaten Talang Merah Indonesia Kabupaten Kapuas Bahwa Talang Merah Indonesia Kabupaten Kapuas Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat Sebagai Konteks Hal Untuk Membantu Dalam hal Pemanusia Dan Inilah Beberapa hal Yang dapat saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon maaf Dan Saya Menyampaikan Terima kasih Kepada Bapak Ibu Pengurus Terutama Dan Mitra Kerja Dari SOBD Dan Relawan Yang Hadir Selama 2019 Kita Sudah Paling Tidak Walaupun Tidak Intin Kita Dapat Melaksan Kegiatan Di Palang Merah Dengan Baik Dan Saya Berharap 2020 Terus Schedule Dengan Baik Sehingga Semuanya Dapat Diikuti Dengan Baik Dan Pada Kesempatan Yang Baik Ini Karena Sebentar Lagi Kita Mengakhiri Tahun 2020 Saya Atas Nama Pribadi Dan Atas Nama Ketua Pak Merah Indonesia Pak Ketika Puas Mengucapkan Selamat Hari Natal Bagi Warga Kristiani Yang Meraihkan Natal 25 Desember 2019 Dan Bagi Kita Semua Selamat Menyambut Tahun Baru 1 Januari 2020 Biar Langsung Hari Yang Memberikan Kita Kesehatan Kekuatan Kemampuan Sehingga Kita Dapat Djalankan Kemar Hian Dekan Allah Pada Kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Atas izin Bapak Ibu Dan dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kegiatan Musyawarah Kerja Kabupaten Palomera Indonesia Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Dengan resmi Saya Nyatakan Dibuka Dan Bapak Ibu Saya Memohon Maaf Saya Mungkin Tidak Akan Bisa Menyelesaikan Sampai Akhir Tapi Kalau Setelah Ini Ada Agenda Yang Sangat Penting Saya Masih Menjempatkan Waktu Barang 10-15 Menit Saya Masih Misah Tapi Setelah Itu Saya Memohon Diri Karena Ada Beberapa Agenda Yang Saya Harus Ikuti Bersama Bapak Saya Mohon Permakluman Tapi Saya Kini Percaya Butiran Pemikiran Saya Sudah Dicatat Nanti Ditambah Dengan Butiran Pemikiran Bapak Ibu Sekian Terima Kasih